Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sahabat S38 TV Dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini Kami akan membuat Pupuk cair dari Air seni kelinci Atau air kencing dari Hewan kelinci Kita lihat Cukup pekat ya Dan baunya Tidak begitu menyengat Karena sudah kami fermentasi dengan menggunakan Probiotik alami Beberapa hari sebelumnya Oke Dimana bahan-bahannya tentunya ada air Kami sediakan 1,2,3,4,5,6,7 ember Dan tutupnya juga nanti akan ditutup Kemudian kita sediakan Garam Garam boleh merak apa saja Dan Sediakan Probiotik Probiotik kami dikasih oleh Teman Yaitu menggunakan Promol dari produk HPAI Oke Untuk pemupukan apa Ini untuk pemupukan Pohon pepaya yang Baru berusia Dua bulanan Sini ada pohon pepayanya Tidak banyak sih Ada sekitar Berapa Pohon ya Sekitar 100 pohon lebih Alhamdulillah Sudah Nah ini pohon pepayanya Cukup subur Karena sudah Dikasih pupuk Sebelumnya di Tanahnya Pakai pupuk Organik Atau Kohedoma Yang sudah di Fermentasi Ada di video Sebelumnya Bisa dilihat Di deskripsi Bagaimana cara Pemupukan Terhadap Pepaya ini Yang aplikasinya Di tanah Oke Kita langsung Lihat bagaimana Cara Pembuatan Pupuk cair Ini Oke Kita lihat Di sini Nah Ini ada Air Ini air kolam Biasa Bisa juga pakai Air sumur Kemudian Kita campur Dengan garam Sedikit saja Ini sebagai NACL nya Kemudian Kita campur Dengan Gula pasir Ini untuk Pemecahan Bakteri Supaya Bakteri cepat Berkembang Biak Nanti Oke Untuk 2 sendok Atau 3 sendok Dan tidak lupa Kita menggunakan Promol Dari Dari teman Saya dikasih Ini produk HNI Nah Di sini ada Bakteri Asotobacter Pasfali Basilius Pirmus Dan lain sebagainya Banyak sekali Bakterinya Biasanya Saya suka Bikin Dari Apa Bunyit Dari Temulawak Cuma karena Ini teman Ngasih Coba pakai ini Oke Saya akan Coba Dan manfaatnya Memperbaiki Struktur Tanah Agar lebih Subur Mempercepat Pertumbuhan Tanaman Cepat berbuah Tanaman Lebih Tahan terhadap Hama Meningkatkan jumlah Pengikat nitrogen Bebas Menguraikan residu Pestisida Dan pupuk kimia Dalam tanah Pengendali patogen Yang berasal di tanah Menghasilkan produk Pertanian yang Lebih sehat Dan ramah Lingkungan Merupakan Kumpulan Mikroorganisme Lokal Yang bisa Beradaptasi Di lingkungan Tropis Di negara kita Indonesia Tercinta Oke Sedikit saja Cukup Satu sendok Kita larutkan Sampai Larut Sampai larut Oke Sudah larut Seperti ini Oke Kesini Nah Ini air Kencing Kelinci Atau air seni Dari Kelinci Yang sudah Kami fermentasi Beberapa hari Sebelumnya Cukup pekat Cuma tidak terlalu Bau Karena sudah Di fermentasi Kita campur Kesini Satu dayung Saja Nah Ini akan Didiamkan Selama Tiga harian Atau dua hari Juga bisa Satu malam Juga bisa Lebih lama Lebih baik Karena bakterinya Nanti akan Banyak Disini Bakteri Baiknya Kemudian Tidak Lupa Kami akan Tutup Karena Fermentasi itu Jangan sampai Ada udara Masuk Ini akan Tutup Sudah dua hari Kita akan Aplikasikan Ke tanaman Papaya Ini Dan Tanaman Tanaman Yang lainnya Ada kangkung Bayam Dan lain Sebagainya Oke Sahabat Itu Kita akan Fermentasi Semuanya Tidak akan Saya video Karena takut Kelamaan Kalau semuanya Di video Ini ada Tujuh ember Cukup satu saja Sebagai Apa ya Simulasinya Dan semoga Kita semua Dikasih kesehatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita Bisa tetap Berkarya Dan Pastikan Kita tetap Bahagia Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih